Sebelumnya di Cinta Fitri Bi, itu sandal bulia dibawa aja sekalian ya Itu bukan sandalnya bulia, Pak Banyak kandungan morfin di dalam darah ibu anda Banyak Saya sudah tanya ke semua yang berhubungan dengan pengobatan ibu anda Tetapi tidak ada yang memasukkan morfin atau dalam resep Seperti ada yang memasukkannya selain petugas kesehatan Pak, isi dodo lo, jangan pertinggalan, ini malah bikin curiga Ada Sergei Black Maaf, kayaknya Faiz agak terpukul ngeliat kondisinya Mami Aku mau nyusul dia sebentar Seberapa besar bahaya kandungan morfin itu Terima kasih lho Sekarang gua mau kasih tau lu sesuatu, Rah Gua mau tanya, ini sandalnya bulia bukan? Gak tau, ah Kenapa lu nanya tentang sandal itu, Al? Enggak, tadi gua temuin di kamarnya bulia Sebelum gua datang kesini, Rah Sandal siapa itu ya? Sandal kamu, Kei? Ah, bukan, Kak Bukan, bukan sandal aku Terus sandal siapa dong itu? Kok bisa di kamar Mami? Gua udah mulai curi, Ganyera Curi apa? Sebentar ya Kayaknya gua tau deh, siapa yang punya sandal ini merah Siapa? Miskara Miskara Miskara, mana? Ada, Mas, di dalam Miskara! 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 Kenapa siap? Sini lo! Kenapa, Rah? Ngapain di kamar Mami? Kamar Mami? Gua tau lu ke kamar Mami, dia lo ngelakuin sesuatu ke Mami, ya kan? Padahal aku Gak ke kamarnya Mami, dan aku gak ngerti maksud kamu apa, aku juga ngapain Mami Eh, Rara Biar gua ajar Mis, sorry mis Sebenernya Farel mau nanya baik-baik sama lo, tapi lo tau sendirikan Farel orangnya temperamental Dia cuma bingung aja, mis Oh gitu, ya Masalahnya gini ya, alri aku tuh bingung ngejelasinnya gimana Karena memang aku gak ke kamarnya Mami Dan aku gak ngerti apa-apa Ya udah gak bisa dibahas disini, bisa kita duduk sebentar? Oh Bisa Kaki lo gimana, mis? Udah baik kan? Kaki aku Iya, yang waktu itu yang kaki kanan kan? Oh iya, ini Tapi Gak apa-apa sih, udah agak mendingan sekarang Boleh sementara ya Iya Iya, iya ini udah Udah agak membaik, saya emang gak terlalu sakit Tapi Masih agak-agak Gimana gitu Sorry Gue pengen cobain sendal ini di kaki lo, mis Karena yang gue tau lo punya sendal kayak gini kan Sebentar ya Kenapa sendal lo ada di kamar Mami? Farah Lepas Lepas Aku jelasin Rael, aku tuh bener-bener gak ngerti apa-apa ya Aku gak ke kamarnya Mami Jadi kenapa sendal lu ada di kamar Mami? Ya, ini bukan sendal aku Rael, aku gak tau apa-apa Gue tau lu ke kamar Mami Karena lu akan ngelakuin apapun untuk usah-usah ke Mamis Lepas di kamar Mami Rael, Rael, oke gini, biar aku jelasin ke kamu Gak apa-apa, kok selama ini kamu selalu nuduh aku yang gak-nggak Nuduh aku macem-macem, oke aku terima Tapi please untuk saat ini, kamu percaya sama aku Aku gak ke kamar Mami, aku gak ngapa-ngapain Dan aku gak tau apa-apa Rael, Rael, sabar, Rael, sabar Miska, Miska gak mungkin menyakitin Mami, Rael, gak mungkin Kamu menyakitin Mami? Gak mungkin nyakitin Mami Jadi apa selama ini yang ngelakuin ke Mami? Lu selalu nyakitin Mami, lu berdua Lu berdua selalu nyakitin Mami Nyakitin keluarga ini Itu kan dulu, Rael Lu jangan belain dia, Is Lu jangan selalu belain dia, ya Itu udah ada buktinya, Is Sendal itu cocok sama Miska Itu artinya, Miska ke kamarnya Mami Sekarang gue mau nanya sama lu, Is Apa yang dilakuin Miska di kamar Mami? Lu jangan bohong sama aku Lu harus jujur sama aku Gue gak tau Is, lu tau kan Mami lagi sakit, Is Kondisinya lagi astabil, Is Dan lu berdua tega-teganya mempermainkan kondisi Mami Apa yang lu berdua harapkan? Mami meninggal Lu salah paham, Rael Salah paham Salah paham Salah paham Gue bunuh, Is Aduh, sampe, sampe, sampe Aduh, si Farel mau bawa Faiz kemana lagi Mendingan dia ngancem gue aja deh Farel Lu disini Lu jangan ikut gue Ya Faiz mau kamu bawa kemana? Itu lusnya Aku perlu tau, Farel Aku ini istrinya Faiz Bel Bel, dia istri gue, dia berhak tau gue kemana dong, Bel Lu berdua Jangan main drama suami istri yang saling peduli di depan gue Karena gue tau siapa lu berdua sebenarnya Udah no, Miss Gue gak akan ulang dua kali, Miss Lu jangan ikutin gue Jangan ikutin gue Lu ngerti? Jelas Sub indo by broth3rmax 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 Akang, tapi saya sudah mau nongol ini tuh. Apa kita perlain aja? Kita sudah mau ngomong aja lah, Akang. Akang, ikut. Dasar, hidung gede. Oh, pagi-pagi kau udah ribut. Dasar. Kun kuain digawean. Saya kerjain kamu. Dasar. Setelah kamu mandi, biar seger. Saya mau ngalah buat kamu. Lu, saya mau ngunciin nih. Eh, woi! Woi, siapa ngunciin? Woi, buka! Woi, siapa di luar? Buka! Oh, lu ngajar, we! Lu nggak tahu gua lagi buru-buru apa? Teacher gimana sih? Saya kan yang nolongin teacher. Nolongin nolongin alasan aja lu. Iya, tau gimana? En! Iya, apa? Jatuh, cinta. Pap! Eh, mau pamit dulu. Nggak kuliah, tau. Libur dong. Sekarang waktunya young man bisnis, alias urusan anak muda. Tunggu lah. Eh, lu jangan lupa ya. Antren anak ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaya, pake jagat kulit. Kayak tukang ojek. Cep, kira-kira teacher mau kemana ya? Palingan juga mau panggilan sama Awewe. Dia sama pacaran, membogohan. Kuclak, kuclak. Asik berarti dicerah sama Pak Nonseni udah baikan dong. Kita bakalan dapet jalan-jalan gratis lagi. Ya, ya, ya. Seri pikking. Gratis, gratis. Iya, gratis. Tapi nanti sakit perut lagi kamu. Ya, Kak sakit perut udah ada obatnya, Pak. Buktinya manjur tuh. Gula liat mereka. Sekarang kasih tau sama gue siapa mereka. Maksud lo gimana, Ciro? Jangan tanya maksud gue. Jawab aja pertanyaanku. Siapa mereka, Is? Lo gak tau kan? Iya, iya, iya. Tau, tau, tau. Tau. Mereka... Mbak Mahiya. Kayla. Fitri. Mas Bram sama Omar, ya? Is. Mereka bukan cuma sekedar nama-nama, Is. Mereka itu keluarga lo, Is. Iya. Mereka itu keluarga lo. Iya, 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 iya. Reel. Sebenernya ada apa sih? Tenang aja, Reel. Gak usah emosi. Soal dia ya, gak mau ngaku kita keluarga. Biarin aja. Iya. Usahnya ya sama Allah. Asal anak durhaka. Sebelum dia durhaka. Aku akan kasih tau sama dia om. Siapa keluarganya. Siapa ikut kandungnya. Siapa dia? Waduh. Kalau dia sadar, bisa berabe gua. Dia Mamira. Lo kenapa gak berani ngeliat Mamis? Kenapa? Agar lo malu. Udah menjadi anak yang durhaka. Bukan gitu, Reel. Jadi kenapa, Is? Lo ngerti gak? Sikap lo kayak gini udah nunjukin kalo lo itu. Gak peduli sama Mami. Lo liat Mami baik-baik, Is. Mami lagi koma. Dia sakit separah ini, Is. Dia gak berdaya. Seharusnya lo sebagai anak kandungnya. Lo harus temenin Mami. Lo malah lebih milih Miska, lo ya? Kurang ngajar lo. Seharusnya bukan cuma gue yang ada sambil Mami sekarang. Tapi lo juga, Is. Atau lo... Lo anggap Mami ini sebagai ibu kandung lo atau apa, Is? Sebenernya gue iri sama lo, Is. Lo itu anak kandung Mami, Is. Tapi lo gak pernah memenuhi tanggung jawab lo ke Mami. Lo lebih memilih Miska. Nuruti Miska. Tiga-teganya lo, Is, ya. Bisa-bisanya lo nyakitin Mami karena keinginan busuk si Miska. Gimana perasan lo, Is? Padahal Mami selalu menerima lo. Sebusuk apapun lo. Tapi lo bisa setega ini sama Mami. Kenapa, Is? Lo ngomong lo. Kenapa lo kayak gini? Ya, tapi... Tapi kan Mami udah lah gak nganggap gue sebagai anak kandungnya lah. Mami ini ibu lo, Is. Mami ini ibu kandung lo, Is. Sebusuk apapun hati lo, seburuk apapun lo, dia akan tetap menerima lo. Dan karena darah itu tidak gampang diputuskan sebegitu aja, Is. Is. Gue gak pernah minta tolong sama lo. Tapi kali ini gue minta tolong sama lo, Is. Jangan kianatin hubungan darah antara Mami dengan anak kandungnya sendiri. Lo anak kandungnya, Is. Lalu... Anjir. Kenapa gue jadi sedih banget sih sekarang? Sekarang lo jujur sama gue, Is. Apa yang dilakukan... Miska ke Mami. Gue gak tau, Ren. Kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Mami... ...dan lo berdua terlipat di dalamnya... Gue akan bikin mati lo berdua. Lo dengar gue baik-baik, Is. Gue gak peduli, Is. Kalau gue masuk penjara. Kalau terjadi sesuatu sama Mami... ...dan lo berdua kabur, gue akan kejar kemana pun lo berdua, Is. Dan gue hanya membawa kesengsaran buat lo berdua. Lo dengar itu. Terima kasih. Mami tak nak ya. Aku akan ke sini. Aku akan ke sini. Aku akan ke sini. Ya. Aku gak tau sama si Faiz itu. Dia itu gak punya insting atau feeling sama Mami sendiri, Fit. Sedangkan aku. Aku bukan anak kandungnya Mami, Fit. Tapi aku selalu ingin membuat Mami bahagia. Mami itu lebih patah mendapetin... ...anak yang mencintainya sepenuhnya, Fit. Bukan seperti Faiz. Sayang. Pasti Mami itu bangga banget punya anaknya kamu. Fit. Mami dengar kita, Fit. Fit. Itu jadi iker, Fit ngerespon, Fit. Mi. Mi. Mami. Mi. Mami bisa dengar aku, Mi. Mi. Hmm? Dok. Dok. Ibu saya ngerespon Dok. Jarinya bergerak Dok. Oke. Ibu sama bapak tolong keluar dulu. Biar saya periksakan keadaan seluruhannya. Sekarang waktunya kita ngilangin bukti Boarding pas di mana? Boarding pas di mana? Gerakannya walaupun peler, walaupun sedikit Tapi itu tanda-tanda yang baik dari Mami Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah Terima kasih Kita doain yang terbaik ya Tapi Kak, tadi itu Faiz kenapa ya? Masih masalah yang sami, Miska Mungkin kita harus lebih memperketat lagi perjagaan kita kepada Mami Gak boleh lagi ada yang masuk ke kamar Mami selain kita Atau pihak di rumah sakit Ya, aku setuju Emang sebaiknya seperti itu Kelakuan Miska ini sekarang makin bahaya dan makin mencurigakan Kita harus lebih waspada Nanti biar aku yang atur semuanya, Kak Aku juga akan bilang sama pihak rumah sakit untuk melarang Miska dan Faiz Datang ke ruangan ini Tanpa sepengetahuan kita Rel Kamu sakit, Rel Kalau kamu demam Enggak, enggak kok Aku enggak apa-apa kok Ya mungkin tadi karena emosi aja Rel Mendingan lu pulang aja, Rel Lu juga butuh istirahat Iya, Rel Biar Mami gue yang jaga, Rel Kamu belum istirahat total Sepulang kamu dari Jogja Kamu pulang ya, Rel ya Kamu harus istirahat Enggak, aku enggak apa-apa, Oma Aku sehat kok Oma enggak mau ya Kalau kamu itu sakit Kamu itu enggak boleh forsir tenaga Iya, Rel Kamu pulang aja ya Istirahat di rumah Kan ada Kak Maya sama Kaila Ada yang lain juga Kita bisa gantian jaga Mami kan Aku udah janji sama Mami Aku enggak akan ninggalin Mami sementipun Kamu yang lain sendirikan waktu aku ninggalin Mami Apa yang terjadi sama Mami Miska masuk, Kak Dia bisa ngelakuin apa aja ke Mami, Kak Pokoknya aku enggak akan pergi dari sini, Kak Fit Aku enggak apa-apa, Ko Bagi menurut lagi aku enakkan Aku enggak akan ninggalin Mami, Fit Kalau mendingan Mendingan lu yang pulang, Al Kasian, Mosa Kau tahu dia Belum saat benar, kan? Lu yakin enggak apa-apa, Rel Gue enggak apa-apa Bantu Farel ya, Di Iya, Lo tenang aja, Al Rel, gue janji Gue bakalan balik lagi ke sini, Rel Ah, udah Jadi paksainlah Enggak, enggak apa-apa, Kok Semuanya Aku pamit dulu ya Assalamualaikum Gua kemana sih si Faiz Aduh, gawat Jangan-jangan dia ngebocorin semuanya Mestinya gue ikut mereka tuh Gawat nih Faiz kan bocor banget Tadi Farah lah ngebawa lo kemana? Ke ruangan Mami, Mis Dia curiga sama kita, Mis Curiga ya? Iya lah, gue tahu dia pasti curiga Kalau itu sih gak usah dibilangin Iya, kalau gitu lo gak usah nanya lagi, Mis Lo belum selesai ngasih penjelasan buat gue? Apa lagi, Mis? Terus, Farel ngomong apa sama lo? Lo ngomong apa sama dia? Gue, gue gak ngomong apa-apa Ya terus dia ngapain nyarat-nyarat lo kayak tadi itu, Is? Masa iya lo berdua cuma diem-dieman doang? Enggak kan? Dia ngomong apa sama lo dan lo ngomong apa sama dia? Gue gak ngomong apa-apa dan gue gak ngelakuin apa-apa Farel cuma nyuruh gue mandangin Mami disitu Dan lo tau apa? Sekarang gue merasa bersalah, Mis Karena gue gak ada disebelah Mami selama ini Ngerti lo? Cemen juga sih, Farel Lo gak ada disana, Mis Makanya lo sekarang bisa bilang cemen, cemen, cemen Yaudah itu gak penting Yang paling penting adalah Semuanya gak ketahuan Semuanya masih aman Sekarang waktunya kita ngilangin bukti, Is Boarding pas di mana? Udah gue buang di bandara kemarin, Mis Kenapa lo, Is? Kok sekarang jadi sedih gitu? Harusnya anak buah itu gak ada di kandungan lo, Mis Fais Kalau mau ngomong itu dipikir dulu ya Justru sekarang gue lagi mikir, Mis Harusnya gue sadar kalau lo itu gak cocok jadi seorang ibu Dan gue Gue seharusnya punya anak seperti Farel Seperti Farel Wih, coba ngacok Kalau ngomong Anak kita ini gak akan jadi seperti Farel Farel itu laki-laki yang lemah Tapi anak kita Anak kita ini akan menjadi anak yang kuat Dan dia akan membalaskan semua dendam orang tuanya Itu jahat banget, Mis Gue nyesel kenal sama lo, Mis Dan gue gak mau anak gue ngikutin kelakuan kayak lo Tau lo Nanggu Udah terlambat Fais 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 Lo itu udah masukin satu kaki lo Lo udah menceburkan satu kaki lo Berarti cuma ada dua pilihan Pertama Lo pinjam Kedua Lo nyebur sekalian Udah ya, Is Males gue Nanggepin orang yang sok sentimental kayak lo Gue gak mau berurusan sama orang yang melankolis Kalau mau nangis, nangis aja sendiri Gue gak peduli Alhamdulillah Ibu Lia keadaannya baik-baik aja Alhamdulillah 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 Maaf ya kalau saya mengganggu Enggak, gak apa-apa Kenapa, May? Kalau Mas Sertawan gak keberatan Saya mau minta tolong Mas Sertawan Bujuk Farel ya, Mas ya Supaya dia mau pulang, Mas Supaya dia mau istirahat di rumah Karena, karena udah gak ada yang bisa ngomong sama dia Gak ada yang didengerin mas sama dia Fitri aja ngomong gak didengerin sama dia Saya khawatir mas sama Farel Saya takut dia sakit Saya, saya cuma pengen dia pulang untuk istirahat itu aja kok Emang kenapa Pak Farel gak mau pulang? Awalnya, gara-gara dia liat sepatu sendal Miska di kamar Mami Ingin banget tehnya Permisi, Mbak Cengeng banget sih, Faiz Masa, Linn Bikin ku tempat pusing Siapa juga yang mau ngandung anak dari orang Oon kayak dia? Kalau dia aja amit-amit sama gua, apalagi gua? Tapi gua butuh dia Gua masih butuh Faiz Gua harus bisa bikin Faiz lemah lagi dan bertak kutut sama gua Dan cuma anak ini yang bisa gua jadiin alasan Itu semasalah gak perlu, Rel Aku gak akan ninggalin kamar ini Dan biar Mami dijaga sama keluarganya sendiri Atas nama cinta Is Is Is, aku Aku mau minta maaf kalau tadi kata-kata aku emang agak kasar Sebenernya aku Aku ngelakuin ini semua Demi kamu dan anak kita Tolong kamu ngertiin aku ya Ya Sebenernya yang aku takutin itu cuma satu hal, Is Apa, Miss? Aku Aku takut kehilangan kamu, Faiz Aku gak mau kamu ninggalin aku Ya walaupun kamu cuma Apa ya, cuma Cuma mikir doang kalau kamu punya niat ninggalin aku Itu aja aku gak mau Aku gak pengen lagi kehilangan kamu, Is Ya mungkin Mungkin selama ini aku Aku suka sok galak, sok marah sama kamu Kalau Kamu lagi Lagi ngancam aku Kamu pengen ninggalin aku Ya sebenernya itu semua Itu semua cara aku supaya Aku gak keliatan Kelihatan lemah di Depan kamu Tapi Perasaan yang sebenernya aku rasain itu aku Takut Tahan, Miss, gak tahan Lo pasti bisa acting Ini masalah sebele Ini demi semuanya Demi kemenangan Jadi ya Aku Minta maaf Dan aku mohon sama kamu Supaya kamu gak Gak Ya Jangan pernah ninggalin aku Gue gak akan ninggalin lo, Komis Dan lo gak usah ngomong kayak gitu, Lo Gue jadi gak enak hati Bagus Emang hati lo hati dodol Yaudah lah Gue juga udah maafin lo Dan gue janji Gue gak akan ninggalin lo Makasih, Yais Ya Ya, Gimana kalau Kalau sekarang kita Gak jalan Kayaknya kamu Aku Dan anak kita ini butuh penyegaran Kalau kamu gak percaya nih Kamu pengen aja nih Kamu dengerin sendiri tuh Biasanya dia mau ngomong nih Kalau Papa, Papa, aku pengen jalan-jalan dong Tuh Coba aja dengerin Iya, Nis Aku ngerasin dia gerak-gerak Nih, apa aja dia gerak-gerak Ya, yaudah Jadi sekarang kita jalan-jalan Kita keluar Demi anak kita, Miss Ayo, Miss Aku ganti baju dulu ya Yaudah, kamu ganti baju Nanti aku tauin kamu di luar ya Sebentar ya, sayangnya Iya, iya Gue harus buang bukti-bukti ini Biar mereka gak tau Kalau gue sama Miss Kelah dari Jogja Miss, udah belum? Iya, iya Sebentar, Miss Kalian jaga ruangan ini 24 jam Awasi terus Tidak ada yang boleh masuk Terutama Pak Faiz dan Bu Miska Hanya dokter dan petugas medis Paham ya? Baik, Pak Kalian pegang fotonya masing-masing? Sudah, sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat siang, Pak Farel Di depan kamar Saya sudah Taruh orang suruhan saya Untuk berjaga 24 jam Farel Makasih, Pak Tapi atas inisiatif Siapa, Pak? Itu gak penting Yang paling penting adalah Ibu Lia bisa terjaga dengan baik Pak Farel Kenapa kelihatan pucat, Pak? Pak Farel baik-baik aja Farel lagi sakit, Pak Dia pasti kecapean Kita semua disini Sudah berusaha nyuruh Farah Untuk pulang istirahat Farah gak mau Pak Farel Saya bisa jamin Kalau ruangan ini adalah Ruangan yang paling aman Jadi sebaiknya Pak Farel pulang Dan istirahat Enggak, Pak Saya akan tetap disini, Pak Walaupun ada Sekompis tentara disini Jagain mami Tapi saya Tetap harus disini, Pak Kalau perlu saya sendiri Yang menjaga Pak Farel pulang dan istirahat Itu sama sekali gak perlu, Rael Aku gak akan ninggalin kamar ini Dan biar mami dijaga Sama keluarganya sendiri Rael Mas Bram, Sabar tahun itu benar Kamu itu harus istirahat Kita semua gak mau Kalau kamu sampai sakit Kita semua sangat mengandalkan kamu Ya, Rael Oma juga udah capek Oma mau istirahat Tapi Oma gak mau pulang Kalau gak sama kamu, Rael Ayo, kita pulang ya, Rael Kak Pulang ya, Kak Kalau Kak Farel sakit Kita semua bakal tambah bingung disini Iya, Rael Sebaiknya lo istirahat, Rael Delapan atau sepuluh jam lo istirahat Abis itu baru lo balik lagi disini, Rael Ya udah Kay Amaya tolong jagain mami ya Iya, Kak Mia Aku pulang ya, Mia Nanti aku balik lagi Apa sih yang kamu marah pendihara hartawan? Hah? Kok pertanyaan kamu kayak nuduh saya gitu sih, Mas? Jawab sekarang, Mai Aku udah capek sekarang ini Atas nama cinta Cep, Cep Teacher kok ama Terry Ries, bukan ama Mbak Nonsehani, Cep? Wah, namanya juga Kang Norman Dia ama Playboy Eh, ngapain lo disini? Mau bangun gue? Teh, ayo masuk ke dalam lo Sekarang saya ambilin jas Ya mau dikecilin Saya nunggu disini aja ya, Mas ya Bareng Mas Koko sama Kang Cep Iya deh Eh, lo jagain deh gue titip Awas luntur Siap 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 itu Cep Si Kandi ama Sembotro, Cep Persebutan Arjuno Man, Tili sama Lasmini memerebutkan Kakang Brahma Waduh Kenapa dia nunggu disini? Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Koko Iya Mbak Nonsehani Bang Koko sakit perut semalam Enggak Enggak, kok gak sakit perut sih Cep Apa Bang Cecep ya? Oh tidak Saya mas sehat, malafiat Orang si Paul yang sakit Kedepan mereka berdua ditanyain Maaf ya Aku udah ngeracunin anak kamu Bang Koko Gimana keadaan Yuga sekarang? Sudah, sudah Malah udah ke sekolah kok Kita anter Ya Cecep Iya Tadi saya anter Alhamdulillah deh Kalau gitu Titip buat Yuga ya Iya Makasih Mbak Nonsehani Salam buat Bapak juga ya Bilang minta maaf Udah ngeracunin cucunya Saya pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya balik juga mas Pada balik semua ya Gimana urusan ini? Terus gue masih apa dong? Amat kita aja Oke Majis Ticcar Ticcar Jual mahal Eh Ticcar Mau buang gak? Itu sih playboy Mai Mai, tunggu Kenapa sih Mai? Apanya sih mas Yang kenapa? Ya kamu tau kan Kalau aku gak suka dia ada disini Saya cuma khawatir dengan kondisi Farel Mas Dia gak mau denger omongan siapapun Dan sekarang terbuktikan Setelah mas hartawan datang kesini Farel mau pulang Apa sih yang kamu marah pendaira hartawan? Hah? Kok pertanyaan kamu kayak nuduh saya gitu sih Mas? Jawab sekarang Mai Aku udah capek sekarang ini Percuma Kayaknya jawaban apapun yang saya kasih ke kamu Kamu gak akan percayakan sama saya Jadi percuma Gak cuman kamu lagi yang capek Saya juga lebih capek ngadepin kamu Astagfirullahaladzim Ticcar Apa-apaan? Sini kok berantem disini? Suara kalian berdua itu kedengeran kemana-mana Ya Allah Terima kasih ya Mas Maaf kalau kalian jadi berantem Gak apa-apa Gak usah dipikirin Kamu Kamu mau aku tetap disini? Gak usah Sebaiknya kita gak usah memperkeru suasana ya Oke Kamu tinggal bilang Apapun aku lakukan Oke Makasih Sampai ketemu ya Saya permisi Kamu langsung ke kamar Kamu gak hidupku Iya banget Abis itu kamu tidur ya Kamu mau kemana? Aku mau ke dapur sebentar Mau bikin kamu sup Ya Selama-lama ya Iya sayang Bentar ya Semua begitu muda Waktu papi masih ada Entah itu masalah rumah Entah masalah kantor Aku bisa ngadapin itu semua dengan mudah Karena papi Tapi sekarang begitu sulit Mami di rumah sakit Keluarga kamai jadi renggam Pih tolong Pih tolong bantu aku Pih tolong kuatkan aku Biar aku bisa menjaga keluarga besar utama Pih Tolong Aku mohon Reel Kamu gak sendiri Ada aku disini Ada aku yang selalu demenin kamu Bukan hanya membantu kamu untuk mengutuhkan keluarga ini Tapi jika menjaga keluarga kita Dan sekarang aku gak mau Orang yang selalu berhasil menjaga keutuhan keluarganya jadi sakit Jadi lemah Papi juga gak akan mau kamu sakit Jadi sekarang gak mau istirahat ya Sayang ya Ya Waktu di rumah sakit Kamu liat mama Keadaannya gimana Baik-baik aja enggak Iya Baik-baik aja kok dia Cuma tinggal dia doang menghalang kita Is Dini tuh udah mati Udah aman Kalau dia mati Udah gak ada lagi misalnya ngalahin kita Kenapa sih mis? Mikirnya selalu aja jelek Gue Gue mohon udah dong Please Pak Is tinggal satu langkah lagi Satu langkah lagi apa mis? Kalau mami mati Kita akan terbebas dari semua masalahnya Farrell Farrell udah gak bisa nyeksa kita lagi Karena dia bukan siapa-siapa Dan selamanya kamu akan dianggap sebagai anak kandung dari keluarga utama Nah setelah itu Kita Aku, kamu, dan anak kita Akan jadi keluarga bahagia Kau mau kan? Sedikit lagi Is Begitu dia mati Gak ada lagi yang bisa menghalangi kita Kita akan jadi keluarga bahagia Selamanya Tapi abis itu Gue akan buang anak ini Dan gue akan ngirim lo keluar dari hidup gue Dan dari hidup lo sendiri Dan dari hidup gue Dan dari hidup gue Makan Sofie dulu. Makan dulu ya Sofie ya. Nih. Emang. Enak banget. Tapi aku gak begitu lapar sayang. Kau tidur dulu ya. Ya. Nih udah, satu sop lagi ya. Nih. Fit. Aku ngantuk banget Fit, capek. Soapnya ibu gak enak ya? Kan aku udah bilang enak banget. Yaudah, kalau enak berarti satu sop lagi. Kamu ini maksa banget sih? Ya iya dong. Ibu kan ikutin ayahnya. Suka maksa. Eh, sayang. Nanti aja ya. Kalau aku udah bangun, udah selesai tidur. Aku janji aku makan deh. Ya udah janji ya. Sofnya harus dihabisin. Iya janji. Deal ya. Oke, deal. Tanya dealnya apa? Tanya dealnya. Disini kamu maju. Selesai. Selesai. Yaudah. Aduh. Rel, gak usah diangkat. Ya aku silent. Hadi sayang. Aku angkat ya. Halo, Di. Halo, Rel. Halo, Rel. Soor ini ganggu, Rel. Lagi tidur ya? Enggak, enggak. Kenapa, Di? Mami ya? Bukan, Rel. Tadi sekretaris beli telepon ini masalah retro. Kenapa retro? Proyek yang di Papua itu, Rel. Mereka baru aja komplain dan Mereka ngancam mau mutusin kontrak kita, Rel. Loh, bukannya Itu ditangani sama Mas Bram? Iya, emang dipegang Mas Bram, Rel. Tapi Mas Bram kayaknya gak konsen. Mungkin Karena masalah keluarganya dia kali, Rel. Siang ini gue ada janji sama orang PT Matahari, Rel. Jadi, gue langsung underway aja ya. Ya, ya. Jadi gue minta tolong sama lo. Tolong ajak Mas Bram sekalian ya. Kita ketemu di retro sekarang juga ya. Oke, Rel. Thanks ya. Rel, kamu kemana? Kurs ke kantor, Fit. Rel! Tapi, Rel. Kamu tuh lagi sakit, sayang. Kan disana ada Adi yang bisa ngendel semuanya. Fit, aku harus dateng, Fit. Kalau enggak retro bisa kehilangan klien, Fit. Kita bisa kehilangan miliaran rupiah. Tapi bukan itu prioritas aku, Fit. Aku pengen jaga nama baik Papi. Fit, Matahari promo itu klien kita sejauh lima best tahun yang lalu. Aku enggak mau kehilangan mereka, Fit. Agar nama baik Papi itu enggak hancur. Tapi, Rel. Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa, sayang. Sayang. Tenang aja. Aku baik-baik aja. Ya. Assalamualaikum. Salah. Salah. Ya Allah. Ada apa lagi sih, nih? Sayang. Oh, iya iya. Enggak, enggak. Pinter, ya? Pinter, ya? Sayang. Ibu lagi bikinnya susu buatmu bentar dong, Ma. Sayang, ibu lagi bikinnya susu buatmu bentar dong, Ma. Tolong pegang Rafa bentar Kayak bordi Pas Ini sampah dari mana ya? Ini punya siapa? Saya gak tau mbak Tapi itu sampah dari kamarnya mbak Miska Iya bener ini kayak bordi impas Faiz dan Miska dari mana ya? Bi Kasih Rafa sesungi ya Titip Rafa sebentar Mana Ibu? Ya terima kasih ya udah nemenin aku Mungkin siang Kalau aja lo kayak gini terus-terusan Miss Kalau aja lo gak sejahat apa yang udah lo lakuin Anak gue pasti udah jadi anak yang paling bahagia di dunia Ini Ini apa sih nih? Kalau aku bisa nyatuin semua ini Aku akan tau dari mana mereka pergi Ada siapa aja? Ada Mbak Fitri Tadi sih pulangnya sama Mas Varel Tapi gak lama Mas Varel berangkat lagi Fitri sendirian Kok tumben ya? Biasanya kan dia nemenin Mami Ada apa nih? Emangnya Rafa sakit? Enggak kok mbak Rafa sehat-sehat aja Fitri dimana? Ada di kamar mbak Mis 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 Miska Ini bener miska Ini bener bonding pas Mereka pergi kemana ya? Kapan perginya? G Iya ini Ini emang bonding pas Tapi kemana sih mereka ini G apa coba? Itu kan bonding pas ku waktu dari Jogja ke Jakarta Setelah Bicinta Fitri Kalian lagi bakar apa? Kau pasti bohongan miss Masih ada sesuatu yang kau lulus mengingari aku Eh, kurang ajar kamu ya Ngapain kamu dua-duaan sama istriku Hah, ngapain Mas, mas pernah menjad gila mas ya Berhenti mas, berhenti Altyazı M.K. Altyazı M.K.